Hai assalamualaikum terima kembali channel di video kali ini aku mau makeover laundry room gitu ini tuh enggak berfungsi dan mau aku fungsikan jadi aku mau makeover dan ini dia beforenya super berantakan banget so buat kalian yang penasaran just keep on watching video jadi pertama-tama aku mau beresin barang-barang yang berserakan ya di depan kamar mandi ini posisinya di depan kamar mandi dan di sebelah dapur jadi barang-barangnya aku taruh dulu di dapur sementara ya dan bagian yang enggak kepake aku buang nah ini tuh super berantakan banget dan enggak pernah kayak terjabah gitu ya enggak pernah dilewati dan lain sebagainya pokoknya aku kalau kesini kesini tuh cuma ke kamar mandi aja nah ini aku satu-satu dulu ya karena banyak debu banget nah jadi di sebelah kanan itu ada lubang gitu ya karena sebelah kanan juga ada keran jadi buat keal apa aliran air gitu ya jadi keluarnya kesana terus disini aku ambil seorang hidup buat aku nanti tiram-tiram lantainya gitu ya nah disini aku mau sikat-sikat dulu ya siapa nggak tahu aja kotoran-kotoran gitu nah sambil lalu ini aku pakai sabun gitu ya terus aku sekat-sikat itu semuanya biar bersih aku juga nggak ngerti kenapa orang tua aku bikin ruangan begitu luas gitu ya di depan kamar mandi ada hal gak kepake jadi aku memanfaatin buat jadi laundry room gitu nah kebetulan masih belum ada mesin bucinya ya aku buci baju pakai tikat atau pakai tangan gitu guys lalu disini akhirnya aku kok gitu ke lubang tadi yang sebelah kanan lanjut disini aku mau tempelin stiker gitu ke botol-botol yang nanti bakalan aku gunain ke laundry room gitu jadi disini aku sediain botol untuk pemutih pakaian terus ada juga panis terus ada fixal jadi ya ini merah-merah yang gunakan terus ada juga pelembut atau puangi pakaian kayak gitu guys nah buat info barang-barangnya bakalan aku tulis di description box ya jadi stiker ini aku print sendiri tapi kalau misalkan kalian mau beli sama botol-botolnya nanti bakalan aku cantumin di description box untuk ini karena ada di shopee ya tersedia botol plus stikernya ini aku lebih memilih beli dan bikin stiker sendiri karena lebih murah lanjut disini aku taruh ambalan di depan kamar mandi itu dan ini udah aku board dan aku pasang ikutnya dan aku teta aja botol-botol tadi di ambalan tersebut ambalan sebelah kiri ini aku taruhin botol-botol jadi ada sekitar lima botol gitu aku taruh jangan nah dan aku taruh juga di sampingnya itu bunga artificial jadi biar kelihatan lebih segar gitu ya terus di ambalan sebelah kanannya aku taruh keranjang jadi kalian yang tinggi ini aku taruh buat simpan apa namanya stok produk yang nggak dipakai gitu ya terus aku kasih bunga rambat gitu guys terus di bawahnya aku kasih pohon kaktus ini tuh hidup ya bukan kaktus-kaktusan oke di ini dia hasilnya untuk sementara untuk makeover awalnya gitu ya lumayan bagus lah ya menurut aku udah rapi udah bersih dan enak banget dipandang gitu ya bun tuh dan lebih seger aja liatnya aku suka banget jadi nggak terlalu banyak ya makeovernya karena memang kebetulan ini ruangannya udah pink gitu pink putih jadi untung banget nggak ngeluarin biaya yang banyak jadi tinggal di dekor-dekor sedikit aja gitu nah lanjut disini aku mau unboxing jadi aku beli wall dekor gitu ini tuh lucu-lucu banget harganya cuma 2000an aja linknya ada di description box kalau kalian mau samaan ini wall dekornya aku beli yang tanaman gitu ini ada beberapa model gitu aku beli banyak dan ada juga bentuk flamingo ini aku taruh nanti di laundry room dan di kamar mandi kelebihannya lagi ini tuh nggak pakai takut jadi tinggal ditempelin aja karena udah ada double-stick roomnya di belakang jadi enak banget nah lanjut aja aku langsung tempelin di bagian atas di laundry room gitu jadi aku menatanya tuh nggak lurus jadi acak-acakan gitu kayak turun naik gitu sih Hai jadi disini aku pakai motif flamingo sama eh tanaman gitu jadi diselang-seling gitu ya dan ya ini super gampang banget karena tidak merusak tembok juga dan ini dia hasilnya guys super cute banget dan bikin laundry room aku lebih cantik lagi itu dia nah lanjut disini aku mau unboxing lagi pakai ini tuh aku beli rak baju kotor rancang baju kotor nah harganya murah banget sekitar Rp23.000 apa gitu sih aku lupa kalian bisa langsung cek aja link di deskripsen box aku dan ini tuh super gampang banget pasangnya tinggal kalian sambung-sambungin aja besi-besinya ini dan juga ada penyambungnya juga bentuk teh gitu super gampang banget deh pokoknya ini tuh bakalan aku taruh di bawah ambalan depan kamar mandi tasinya dan di sampingnya kakus gitu jadi kalau mau taruh baju kotor langsung ditaruh disitu aja dan bikin eh laundry room aku tuh lebih bagus lagi gitu ya nonsenya juga pas dan cocok banget nah udah selesai gini aja bun akhirnya tinggal satu wishlist lagi di laundry room aku yaitu mesin cuci doain aja ya semoga tercapai nah mungkin itu aja mengoper aku kali ini semoga kalian suka and see you in my next video bye bye